Dari DKM Masjid Asofia mengucapkan ahlan wa sahlam selamat datang di Masjid Asofia. Terima kasih telah memilih Masjid Asofia sebagai tempat perlaksanaan sholat isya secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pada malam hari ini. Sebelum pemateri kultum Ramadan naik atas mimbar ada beberapa pengumuman yang akan kami selamatkan tetapi sebelumnya kami menghimbau kepada para jamaah sekalian bagi jamaah yang membawa alat komunikasi mohon bantuannya untuk men-silentkan alat komunikasinya demi kehusuhan alat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di sekitarnya Dekropak mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat infak dan sodakoh melalui Masjid Asofia bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid Asofia. Dan bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam pengadaan buka puasa selama bulan suci Ramadan bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid Asofia. Dan juga kami menghimbau kepada para jamaah sekalian bagi jamaah yang membawa barang bawaan dimohon untuk menyimpan atau meletakkan di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Puman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Hambari MA Alhamdulillah bila suadah berada di tengah-tengah kita dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Jumah Saputra LCMA dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp877.000. Semoga amal infak sodakoh para jamaah sekalian diterima oleh Allah SWT dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Hambari MA Falyata Faddal Mashkura Ma'juburah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah amma ba'u. Malam 17 Ramadan merupakan malam yang diperingati oleh kaum muslimin sebagai malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Karena pada tanggal 17 Ramadan merupakan terjadinya peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun di sana terdapat perbedaan pandangan terkait waktu peristiwa ini, namun kita sebagai umat Islam setidaknya harus memahami bahwa yang terkait dengan turunnya Al-Quran ini memiliki setidaknya dua tahap. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara langsung dari lauhul mahpus ke baitul izah, ke langit dunia. Itu secara langsung. Dan itu terjadi pada malam Laylatul Qadar. Yang kita biasa ketahui bahwa Laylatul Qadar itu akan ada pada 10 malam terakhir Ramadan. Sedangkan kita sekarang masih di 17 Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dalam ayat yang lain disebutkan, Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut pada malam yang diberkahi, yaitu malam Laylatul Qadar, surah Al-Dukhan ayat 3. Begitu juga sabda Nabi SAW menyebutkan, Carilah Laylatul Qadar itu pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi yang dimaksud, turunnya Al-Quran pada malam Laylatul Qadar, Itu turunnya Al-Quran secara langsung dari lawkul mahfuz ke langit dunia atau disebut Baitul Izzah. Tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW Secara berangsur-angsur yang memakan waktu lebih kurang 23 tahun. Ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi itu, Yang terjadi pada 17 Ramadhan, Yaitu yang kita ketahui surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang memahamulia, yang mengajar manusia dengan pena, Dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka peringatan Nuzulul Quran yang kita peringati atau kaum muslimin peringati itu Pada peringatan terkait pada peristiwa ini. Yaitu diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada baginda Nabi SAW. Maka pada momentum Nuzulul Quran kali ini, Saya ingin menyampaikan secara singkat Terkait pesan-pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa Nuzulul Quran tersebut. Sedikitnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pesan untuk membaca ayat-ayat ilahiyah atau ayat-ayat Qur'aniyah. Yaitu membaca dalam arti yang luas, bukan dalam arti yang sempit. Yang biasa kita ketahui membaca adalah dengan cara tilawahnya. Karena tilawahnya juga merupakan ibadah yang sangat mulia. Apalagi di bulan Ramadan ini sangat dituntut untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Namun, arti secara luas membaca ini harus kita lakukan mendalam lagi. Dengan cara meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quran. Dengan cara mentadaburinya, mempelajari ilmunya, mempelajari tafsirnya, menyelami kandungannya, mengambil mutiara-mutiara hikmahnya yang ada di dalamnya. Yang kita sadari, kita insafi bahwa Al-Quran itu sejak diturunkan sampai hari kiamat nanti, kalau dipelajari akan selalu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Tidak akan habis seperti samudera yang luas. Makanya bagi kaum muslimin, kita semua, supaya dalam membaca ayat-ayat Qur'annya ini tidak terhenti hanya sebatas tilawah. Namun, lebih mendalam lagi. Supaya kualitas kita, kualitas keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah SWT, bisa kita ambil secara terus-menerus melalui sumber yang merupakan wahyu dan juga sebagai mu'jizat yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan itu merupakan kemuliaan yang dimiliki oleh umat Islam. Karena Al-Quran itu merupakan sebagai manhajul hayah, ataupun sebagai kurikulum kehidupan, way of life. Maka kita tidak mungkin meninggalkan itu. Kalau seandainya kita tinggalkan Al-Quran, tinggalkan pelajaran Al-Quran, panduan Al-Quran, maka kita bisa tersesat, tersalah jalan. Karena itulah satu-satunya yang harus kita ikuti supaya selamat. Karena itu merupakan warisan dari Rasulullah SAW yang diberikan kepada kita. Allah SWT berfirman, Jadi Al-Quran diturunkan itu sebagai petunjuk. Menjelaskan petunjuk kepada kita sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram. Semuanya disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, dengan mengikuti Al-Quran ini, kita akan dijamin oleh Allah SWT menjadi selamat kehidupan kita. Dalam ayat yang lain disebutkan, Zalikal kitabullah raibafi, Hudalil mutakin, Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tujuan akhirnya adalah kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Maka salah satunya, supaya kita mendapat petunjuk melalui Al-Quran. Dalam ayat yang lain disebutkan, Huwa shifa'u wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi, selain petunjuk, Al-Quran juga sebagai penawar terhadap permasalahan-permasalahan, problematika yang kita hadapi, penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, baik penyakit fisik maupun non-fisik, penyakit rohani, penyakit hati, semuanya itu bisa ditawar melalui Al-Quran. Oleh karena itu, sangat aneh, sangat pelik bagi seorang muslim, seorang mu'min, seandainya meninggalkan petunjuk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pesan yang harus kita ambil dari nuzul Al-Quran adalah pesan untuk membaca ayat-ayat kauniah. Apa itu ayat-ayat kauniah? Ayat-ayat kauniah adalah ayat-ayat alam semesta yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini untuk kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah, khalifah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, segala apa yang kita lihat di dunia ini pada alam semesta harus dijadikan dalam rangka kita melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat kebesaran Allah, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, menginsafi kedudukan diri kita. Takarub ila Allah. Itulah yang dituntut oleh kita, kaum muslimin ketika melihat, ketika berinteraksi dengan alam. Melihat langit, melihat bumi, melihat lautan, melihat hutan, dan sebagainya. Kita harus selalu mengaitkan segala yang ada di alam semesta ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surah Al-Alak tadi disebutkan ketika kita membaca, syaratnya adalah membaca dengan dasar, dengan landasan, dengan fondasi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntutan membaca ini tidak hanya terbatas pada yang tersurat ataupun dalam Al-Quran saja. Bahkan Al-Quran mendorong kita, umat manusia, untuk mempergunakan akal pikiran kita ketika melihat alam semesta. Menyingkap rahasia-rahasia yang ada dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, kita bisa menyadari bahwa kita ini mahluk yang lemah. Kita memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apapun. Bahkan dalam surah Al-Fatiha selalu kita baca, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kita selalu beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Menyembah kepada Allah. Dan juga kita selalu memerlukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apapun. Dari hal-hal yang kecil-kecil sampai hal-hal yang paling besar. Kita selalu butuh Allah. Tidak bisa terpisahkan. Dari mahluk-mahluk yang besar sampai mahluk-mahluk yang kecil. Dari ciptaan-ciptaan yang luar biasa sampai ciptaan yang mungkin dalam pandangan mata kita, zahir kita ini sepertinya lemah. Tapi semua itu tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran. Al-Imran 191 Ya Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi di dalam alam semesta ini tidak ada yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Bahkan hal-hal yang menurut pandangan kita mungkin buruk. Itu dibalik sesuatu itu ada hikmah. Contoh yang paling mudah paling dekat sekarang ini misalnya virus virus COVID-19 yang melanda dunia ini seluruhnya sampai detik ini semuanya masih bingung untuk menghadapi virus ini. Walaupun sudah ada apa namanya itu vaksin ya tetap aja masih dalam jangka panjang efek vaksin itu masih belum bisa di apa namanya dipastikan menghadapinya 100% ataupun tidak. walaupun kita mengikutinya ikhtiar dalam rangka menghindari virus tersebut. Tapi dari peristiwa ini yang seluruh dunia menjadi terhenti aktivitasnya dari ibadah-ibadah olahraga pesawat-pesawat segala aktivitas di dunia ini terhenti bisnis-bisnis terhenti pendidikan yang secara offline akan terhenti itu semua gara-gara makhluk kecil yang tidak bisa kita lihat luar biasanya dan makhluk itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dibalik itu dari wabak ini harusnya kita sebagai umat islam jangan hanya memandang secara mata kita secara pikiran kita melalui ilmu kita bukan hanya itu tapi memandang dengan mata hati kita supaya kita lebih sadar lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita yakin pertolongan Allah itu akan datang kita yakin itu insyaallah wabak ini akan berlalu dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah sekalian yang hadir di malam hari ini kita berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dijauhkan dilindungi dari virus ini termasuk dari penyakit-penyakit yang lain karena bulan ini bulan suci yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa setiap kita melihat alam semesta ini makhluk ciptaan Allah semuanya itu harus dijadikan lahan untuk kita melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan itu kita menjadi lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sekali-kali kita melupakan hal ini karena hakikatnya kita semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk taat kepadanya untuk menyembah kepadanya mengabdi kepadanya bukan kepada yang lain adapun alam ini diciptakan adalah untuk kita manfaatkan bukan untuk kita rusak mudah-mudahan pada momentum peringatan Nuzulul Quran ini kita semua bisa mengambil pesan-pesan tersebut dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita melalui momentum Ramadan kali ini tahun ini kita dijadikan orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa amin Allahumma amin Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!